Pembalasan Iran atas serangan Israel terhadap konsulat Teheran di Damascus kemungkinan akan terjadi dalam waktu 24 hingga 48 jam ke depan. Prediksi itu diungkap pejabat Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya pada Rabu 10 April. Sebelumnya, dua jenderal pasukan Kutskops Garda Revolusi Islam atau IRGC tewas dalam serangan udara Israel pada 1 April. Ada harapan luas bahwa Iran akan menahan diri dari tindakan pembalasan hingga akhir bulan Ramadan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei kemudian mengatakan Israel harus dan akan dihukum atas perbuatannya saat perayaan lebaran. Serangan tersebut kemungkinan besar akan dilakukan oleh Iran secara langsung atau sekutunya seperti Hezbollah yang berbasis di Lebanon. Sementara itu, rezim Israel dilaporkan menunggu serangan Iran sebelum melancarkan serangan kerafah. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Kats mengatakan bahwa Israel akan membalas Iran dengan cara yang sama jika diserang. Israel disebut telah bersiap menargetkan fasilitas nuklir Iran. Amerika Serikat secara terbuka berjanji mendukung Israel dalam menghadapi serangan Iran, termasuk membantu menembak jantung rudal yang masuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!